Kita mesti pastikan bahwa ada yang menghalangi Anies Baswedan untuk jadi presiden. Saya tidak mempromosikan Anies. Yang saya ingin, jangan ada penghalang bagi dia. Jangan ada penghalang bagi Prabowo, jangan ada penghalang bagi Ganjar. Itu cara berpikir akademis. Karena hak setiap orang untuk jadi presiden. Jadi jangan Anda terpukau dengan Anies jadi presiden. Padahal ada presiden. Jangan salah. Selama penghalangnya ada, Anda menyanyis setiap hari 10 kali. Tidak akan jadi presiden Anies. Karena ada penghalang. Jadi kita ubah cara berpikirnya. Lain, kalau Anda anggap pemilunya akan bersih. Pemilunya akan kotor. Penghalangnya disingkirkan dulu.